Tapi kakak mau pacaran beda agama gak? Lagi? Hah? Lagi! Lagi! Kamu udah research ya kamu ya? Lagi! Kalau orangtuaku sih maunya yang seagama. Tapi selama eca bahagia gak apa-apa. Kayaknya gitu ya, aku gak pernah nanya lagi. Tanya lah! Gimana sih? Kok aku dulu gimana? Ngejalanin dulu apa nanya dulu? Tanya dulu. Boleh gak? Gak boleh. Rules meant to be broken. Kembali lagi ke Vineyard. Dan episode kali ini kita kedatangan tamu yaitu Eca! Eca! Apa kabar Eca? Selamat datang. Baik, agama cukupnya. Oh iya bener. Terima kasih ya Eca udah mau datang kesini. Kita nyoba kontak kamu udah kayak 3 bulan gitu. Boong banget apa sih? Jujur boong. Jujur boong? 6 bulan. Iya, 6 bulanan akhirnya Eca datang kesini. Kakak saya tuh ngefans banget. Betul! Apa sih boong orang tadi aku datang dia kayak, ha siapa nih anjay gitu? Gak, gak. Gak ada anjaynya, tapi siapa nihnya bener. Kalau gue gak ada siapa nih-nya. Anjay. Anjay-anjay. Jadi kalau dikabung? Siapa nih anjay. Selamat datang Eca Divinia. Iya. Sebagai newcomer, boleh dikatakan seperti itu? Sebagai newcomer di dunia entertainment. Perubahan yang paling signifikan dalam hidup apa? Langsung aja ya kalau disini gitu. Langsung. Gak ada bridging-nya gitu ya? Ini bridging-nya nanti. Oh bridging-nya ini. Aduh gue ke game sih. Sorry. Apa? Eca dulunya jadinya apa? Hah? Sekarang Eca umur berapa? Kenapa jadi umur? Tanya dulu. Oh bridging, bridging. Aku 22 tahun. Eca sekarang 22 tahun? Iya. Kuliah? Enggak. Hah? Enggak, aku dua kali gak selesai. Kenapa? Enggak. 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 Sama mantan kamu? Malah sama mantan kamu? Enggak. Itu masih online gitu. Terus pas udah mau offline, aku pas masuk. Putus? Enggak belum. Belum, belum putus. Aku masuk ke entertainment gitu. Yaudah jadi kayak papa aku bilang, yaudah lah. Udahan aja dari peranti tengah jalan berhenti lagi. Mending sekarang aja. Yaudah. Apa sih rasanya jadi anak orang kaya? Enggak. Enggak ya? Apa sih rasanya jadi anak kick-ending? Biasa aja. Emang salah kita, bapak kita terkenal. Eh, tapi kenapa dulu keribu terus jadi botak ya? Stress di TV. Rambutnya jatuh satu-satu? Jatuh satu-satu. Enggak sih, tiga-tiga. Kalau satu-satu lama, ini tiga. Oh tiga-tiga. Itu tiap berapa hari dicukurnya? Kan kayak kinclong gitu kan? Kur ya. Pertanyaan bagus sih. Oke, aku mau nanya. Cuci kepalanya itu pake sabun muka, sabun badan, atau pake sampo? Sunlight. Bener. Itu kalo kamu ketemu nanti kamu kik-kik gitu. Kik-kik Andy. Kik-kik Andy. Hacau. Thank you, thank you. Gimana kalo kita nanya aja Eca yang jawab? Iya. Boleh gak? Tapi aku penasaran gitu. Aku kan ngikutin kalian dari dulu. Ikan halal. Tapi abis itu udah enggak lagi sih sebenernya. Iya orang tadi ketemu di depan, siapa nih anjay gitu dia. Enggak. Aku inget banget video kalian dulu kayak, Apa sih Indofitgram ya dulu? Yang kakak deh yang waktu hujan-hujan tuh sudah bilang, Di rumah hati-hati yang dihati kapan jalan-jalan kakak ya? Iya. Iya. Aku dulu ikutin. Karena kakakku suka. Jadi aku jadi suka juga. Kakaknya apa kabar? Cowok. Salah nangis. Iya kan apa kabar doang. Baik-baik udah hamil istrinya. Jangan dipotong itu kalau ngomong. Udah hamil istrinya. Jangan dipotong istrinya. Istrinya udah hamil. Nah enak tuh. Dihamilin sama dia. Iya dong. Iya sama gue. Prosesnya gimana sekalian aja tanya? Iya gimana sih? Anak tuh gimana cara bikinnya? Gini aja, kita tanya dulu ini pertanyaan satu gak dijawab-jawab. Boleh silahkan. Apa tuh yang pertanyaannya? Kan dari umur berapa? Dua-dua. Terus tidak lulus kuliah. Terus kenapa memilih jadi entertainment aja? Karena gak sengaja aja. Terus suka? Iya. Ceritanya tau gak sengaja itu gimana? Awalnya nyemplung itu gimana? Cuma aku sebenernya males sih podcast lagi. Karena kayak udah sering gitu loh. Cuma karena aku mau ketemu kalian. Engas aku barusan podcast di PWK gitu. Aku udah lama gak podcast, podcast di PWK lagi. Nah aku tuh sempat kena mental karena aku udah lama gak podcast. Aku podcast di Vindes kan. Terus orang-orang komennya kayak, ah itu-itu mulu pembahasannya. Sekena mental. Itu aku males. Nah kemarin di PWK untungnya pembahasannya beda gitu. Yaudah mau yang beda juga pembahasannya. Mau. Ini kan Anies sama Pramu itu... Jangan, jangan. Jangan, belum. Kan beda. Lu mau nanya apa sih? Apa sih tadi pertanyaannya? Kau gak nanya? Enggak, yang pertama tuh belum jawab. Apa ya? Perubahan yang paling signifikan. Perubahan yang paling signifikan jadi jarang pulang ke Malang. Oh asli Malang? Asli Makassar. Terus maksudnya jadi jarang pulang ke Malang kenapa? Oh karena dulu waktu gak sibuk-sibuk amat belum tinggal di Jakarta. Terus habis itu kalau sekarang udah tinggal di Jakarta gitu. Udah di apartemen. Kalau dulu tuh kayak seminggu di Jakarta terus pulang gitu. Ke Makassar? Ke Jakarta? Baliknya ke Makassar? Ke Malang. Ke Malang. Siapa? Ada ayah atau ibunya itu siapa yang orang Malang? Enggak ada. Terus dimana ngapain? Tinggal aja. Oh tinggalnya sendiri? Sama orang tua. Orang tua asli? Asli. Bukan. Iya. Masa bohong. Orang tua asli mana ya Ca? Ayah asli apa? Papaku tuh Cina Makassar. Oke. Mamaku kediri. Aku lahir dan gede di Makassar. Terus FMA pindah ke Malang. Semuanya stay di Malang. Semuanya stay di Malang. Sampai sekarang. Sama kakak yang laki-laki juga di Malang. Iya bener. Sama istrinya, anaknya juga. Oh iya. Tapi masih di perut. Iya. Oke. Kakaknya masih di perut? Anaknya. Anak kakaknya? Anak kakakku. Di istrinya. Papak-papak asli. Asli. Aku pikir maksudnya kayak ayah tiri. Sekarang yang tinggal di Malang ada atau semuanya di Makassar? Semuanya di Malang sekarang. Yang di Jakarta kamu doang? Di Jakarta aku doang. Oke. Gimana rasanya tinggal sendiri Ca? Di umur dua-dua lagi? Iya. Biasa aja sih. Kan waktu kuliah juga tinggal sendiri dulu. Oh di Malaysia ya? Iya di Malaysia. Biasa aja. Seru sih. Tapi kesepian ya. Kakak udah tinggal sendiri apa masih sama orang tua? Udah tinggal sendiri. Oh iya. Dari sama umur 17. Hah? Diusir? Diusir. Oh, pasien banget. Jangan bikin kayak biasa sedih dong. Iya. Diusir maksudnya biar mandiri gitu. Bener. Bener. Karena gak BCA. A. A. Kalo ada niaga yang mau masuk gimana? Iya. Kita pas sponsornya CIMB. Oh iya. Karena gak CIMB. Susah ya. Susah ya. Iya iya. Bisa bahasa Jawa? Isa. Isa tapi gak Isa sing kayak bahasa ini. Cuman bisa lo gateli. Gateli itu. Itu suabanya? Iya emang. Oh iya tak? Pacarnya. Hah? Kakaknya. Kakaknya. Asli Makassar. Kik Andy tuh orang Makassar? Orang Makassar iya. Eh Kik Andy tuh namanya siapa sih om Kik Andy? Namanya Kik. Namanya Kik. Iya nama depannya Kik. Andy TV shownya. Iya. Namanya? Kik. Demi apa sih? Boong banget. Pak Kik. Coba kalo nanti Echa kapan-kapan liat dipanggil Pak Kik. Pak Kik. Boong ya? Serius? Pak Kik. Pak Kik Andy. Andy tuh nama fam. Andy tuh nama acaranya. Hah? Nama acaranya di depan dong? Engga. Nama dia di depan. Mata Nachwa namanya acaranya Mata. Nachwa namanya. Masa sih? Lah? Hitam putih? Maksudnya nama Deddy Kobuser? Putih. Hitam dong kan hitam. Eh iya lagi ah. Putih. Ya putih Deddy Kobuser kan engga? Ya engga kan. Berarti engga harus ada namanya di acaranya. Sebenernya nama bapak kita Ritwan. Iya Ritwan. Ritwan Andy. Iya. Ini pusing nih lama-lama ya. Oke kita ke pertanyaan aja selanjutnya ya. Boleh. Momen-momen nih Kak. Iya. Gue? Iya. Momen-momen gue suruh baca. Momen yang paling buat Eca nge-nyangka atau seneng banget selama di entertainment itu apa? Tiba-tiba mulai dikenalkah. Atau uangnya gede kah? Oh. Followernya banyak. Oh. Ya apa? Aku... Aku kayak misalnya pertama aku kayak suka banget sama Kak Vincent Desta. Terus ternyata bisa berkesempatan kerja sama Kak Desta gitu. Terus habis-habis aku ngefans banget sama Kak Radhi. Terus bisa jadi key collab gitu. Kayak aku ngefans sama kalian juga. Bisa ada disini tuh. Gak usah penyeles. Diam lu, diam lu. Bau, bau. Wah bener aku ikutin loh. Iya kasih ya. Iya aku tau kan Kakak sering main bumble. Aku liat di tiktok. Manusia itu dikenal dari karyanya. Marco dikenal dari bumble. Itu dulu gila. Itu dulu. Sekarang udah enggak? Udah enggak. Udah enggak ya? Puji Tuhan enggak. Kenapa tuh? Apa yang mau buat lu berhenti main bumble? Iya. Karena orang-orang mau tau. Oke, cewek teraneh yang pernah ketemu di... Ada ya. Nih. Ada cewek dateng minta dibahas makan. Dia pilih restorannya. Dia pilih restorannya. Terus? Hah? Terus minta diantarin pulang. Normal enggak sih? Kan first date. Lah. Namanya pertama kali ketemu itu namanya meet up. Oh meet up. Oh ada kayak gitu ya? Kopdar. Kopdar. Kopi daratan. Kopi darat aja enggak ada daratan. Kopi darat aja. Kopi darat aja. Kopi darat. Kalo misalnya di... Misalnya Echa ketemu cowok. Echa ketemuan yuk. Yaudah ketemuan. Emang siapa yang bayarin? Cowok apa cewek? Cowoknya. Nah soalnya kalo aku first date aku mau dijemput terus... Berarti udah PDKT dong? Enggak. Tuh. Kan first date. Ya first date. Suka nih gue argumen ini. Gue dengerin aja. Iya, iya, iya. Kenapa sih? Emang beda ya kalo meet up sama first date gitu ya? Beda dong. Meet up artinya kayak pengen kenal aja kalo cocok baru PDKT first date abis itu. Oh gitu. Tapi kan cowoknya yang ngajak. Berarti kayak... Ya berarti kalo Echa yang ngajak, Echa yang bayar dong? Ya tapi aku gak mungkin ngajak cowok jalan. Anjay. Ya aku mau diajak jalan. Badai. Menurut aku proses dari kayak ngobrol di chat sampe bisa ketemuan jalan berdua itu kayak berarti kan aku udah ya. Maksudnya kayak ya deh mau deh coba jalan berdua gitu. Tapi kan ada pernah kepikiran gak? Mungkin Echa kayak... Duh gabut nih. Tiba-tiba dia ngajak jalan kayak ayo udah deh. Nating tulus juga. Engga sih takut sih kalo kayak gitu. Oh takut ya? Kalo misalnya tau si cowoknya tuh dari awal intensionnya mau ngedeketin. Itu aku mikir panjang banget sebelum jalan bareng. Oh ya terus? Ya terus? Engga kalo aku kalo misalnya cowoknya mau ngedeketin, aku mikir panjang buat ini. Buat... Buat PDKT? Iya buat ketemuan. Karena yaudah. Kenapa sih? Karena di script ini tuh pembahasannya gue. Kepo aja gue emang gak boleh. Echa pernah split gak? Deal? Split bill? Engga. Menurut aku kalo cowoknya... Engga bisa. Engga bisa sama. Kakak bisa gak? Nanti pecah. Apanya tuh. Pecah ininya mejanya gitu. Kenapa gak pernah split bill? Karena menurut aku daripada split bill mending kalo sama ngedeket ya sama cowok. Mending aku yang bayarin aja. Ngapain split bill? Anjay. Mending gantian bayar deh kamu makan. Mereka mau ngebis tuh dia udah kayak wow. Misalnya gini gantian. Gantian. Dia bayarin makan. Aku bayarin, misalnya kita nonton. Aku bayarin nonton. Mending gitu gak sih? Kamu dua kali tuh? Engga. Kamu bayarin makan kamu bayarin nonton? Ya udah dia makan aku nonton. Gitu. Daripada... Daripada duit ya? Daripada kayak makan kayak eh berapa nih dibagi. Daripada makan 150-150. Nonton 50-50. Tapi bayar gantian gitu. Ya tapi kalo makannya di hotel mahal gitu. Makannya 3 juta. Iya. Terus nonton nomad lagi 15 ribu hari Senin. Udah ngedeket. Udah ngedeket. Lo tahun berapa dah? Gak tau gue. Eca nomad gak? Engga. Nonton hemat. Nonton hemat ada dulu 15 ribu hari Senin. Oh 21? Iya. Oh di Malang masih ada tuh 25 ribu. Oke mantep. Selamat ya warga Malang. Oke. Kayak gitu fair gak berarti dari Eca misalkan? Gak apa-apa gak? Menurut aku fair. As long as cowoknya juga gak apa-apa. Tiba-tiba Eca ngomongin ke temennya, Ih dia ternyata pelit ya. Kau diputer. Cowoknya bilang, Eca kamu deh yang bayarin makan. Apa sih gak tau diri banget? Ngehe. Gitu kan cowoknya. Iya orang kamu yang ngajak aku jalan. Kenapa kamu suruh aku ini? Iya masa cowok mulu yang ngajak jalan? Tidak kalo gitu aku bayar tapi next aku gak mau jalan lagi sama dia. Ya. Kalo artis yang kamu pengen banget kerja bareng tapi masih belum kesampean sampe sekarang ada gak? Engga sih belum ada ya. Terakhir kan Vindes itu udah. Udah. Karadit udah. Ada lagi gak? PWK udah. PWK udah. Apa ya gak tau sih? Kalian sih. Artis luar negeri gitu. Artis luar negeri gak tau sih. Iya. Gak ada. Gak ada ya? Aku adain deh biar nanti collab. Siapa ya kak? Ide dong guys. Michael Jackson. Udah meninggal. Iya. Aku takut banget lah Michael Jackson. Kenapa? Dia kan King of Pop ini. Eh takut banget. Wah pas dia meninggal tuh aku masih SD apa SMP gitu. Terus ada kayak beritanya hantunya keliatan gitu jalan dari mobil ke rumahnya. Oh iya iya. Aku takut banget terus mukanya serem gitu kan. Itu bukan hantu sebenernya ini tuh apa namanya kak? Konspirasi. Konspirasi teori. Lah tapi ada bayangannya jalan ke rumahnya. Itu katanya dianya. Jadi di petinya kosong. Kosong. Oh iya aku juga liat sih katanya dia tinggal di pedalaman mana gitu kan. Kayak masih hidup gitu. Iya katanya. Katanya. Lu mau nimpakan. Apa? Engga gak mau. Nah selama berkarir nih. Apa sih coba spill spill. Engga. Engga mau ditimpalin. Engga mau. Iya kenapa? Nanti aku di hujat SJW lanjut aja enggak ya. Bahaya nih. Selama berkali di entertainment. Entertainment. Senior yang jadi panutan Eca siapa aja. Entertainment sekarang. Iya. Emang dulu kayak gimana? Dulu kayak Komeng. Uhuy. Spontan dong. Uhuy. DPD kita tuh wih. Yayy. Dia DPD daerah mana sih? Jambi. Jakarta lah. Oh Jakarta. Iya. Salah lagi. Jawa Barat kan? Jawa Barat bener. Ngetes. Jambi bener kan. Jawa Barat. Jawa. Ayo siapa Eca? Siapa Eca? Panutan. Oh 5 ya. Paling Om Surya. Om Surya. Abang Jegel. Farigen. Duh banyak ya. Gak sampe. Lebih dari 5 deh. Dua lagi dong. Kadesta. Kadesta. Yang ada di top of mind aja. Gak boleh bilang Vincent. Karena dia sepaket. Siapa satu lagi Kak? Ini. Agnes Mo. Kenal. Kan tapi Panutan gak harus kenal. Eh. Om aku namanya mau nikah. Oh iya. Iya. Udah nikah? Udah meninggal. Salah lagi. Gue gak bisa bantu. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Eca. Eca. Siapa ya? Om Surya. Abang Jegel. Karigen. Kadesta. Sama. Siapa ya? Iya bebas. Gak kenal. Gak kenal. Hmm. Om Deddy. Oh. Kang Denny Cagur. Om Denny. Denny Cagur. Gue tadi mau ngomong Denny Sumar gue. Ternyata Denny Cagur ya. Aku juga mikirnya Denny Sumar gue. Aku gak kenal kalau Denny Sumar. Ada gak sih senioritas gitu? Oh kalau aku untungnya sekarang enggak sih. Kayak komedian senior itu pada ngerangkul banget gitu. Iya. Udah ya jawabannya gitu ya. Gak ada. Pada baik banget sih semuanya sekarang gitu. Makanya aku hoki kan ketemu mereka kayak sama mereka tuh diajarin banget. Bagus dong. Gak ada jadi enggak apa-apa ya kayak. Emang kita pernah ketemuan sama mereka? Iya emang kalian pernah ketemu. Tapi Echa bisa olahraga. Hah? Pertanyaan dari mana sih? Iya emang kenapa sih gue? Boleh kepo aja. Echa suka olahraga. Basket gitu. Gak bisa. Cuma bulu tangkis. Akhirnya aku jadi lumayan sering latihan. Karena itu yang kemarin. Iya. Tiba-tiba tepok bulu. Enggak bukan. Kapanan ada acara bulu tangkis. Terus jadi sering main gitu sama Om Surya gitu. Gak suka latihan. Oke. Cuma aku suka lari sih. Lari? Masih sampe sekarang? Lari apa jogging apa jalan cepet? Enggak, aku sukanya lari ke pelukan lo. Mantap. Nah itu kampungan kan? Iya. Gak keren itu keren. Oh gitu kan. Sekarang kan Echa ya. Kayaknya lagi naik banget geli lu ya tadi ya. Geli dia ngomong gitu sendiri. Boleh saya lanjutin? Boleh, boleh. Echa kali ini lagi naik banget nih. Naik banget. Oh naik, naik. Terus, terus. Tinggi banget. Ke? Ke mana? Puncak. Puncak apa? Gunung. Gunung apa? Tinggi, tinggi sekali. Nah, ada gak hal atau perlakuan yang paling Echa inget dari fans atau pengikut Echa? Dikasih BMW gitu. Oh belum ada. Itu fans apa om? Yang bener dong kalau nanya. Enggak, gak maksudnya dikasih bunga kan? Bunga, MW. Oh BMW. Lu apa sih? Bunga, mawar, bagus, biru. Wah. Bunga. Bunga. Bunga, mawar, wah. Bunga, mawar, wah. Ya. Nah maksudnya pernah gak dikasih fansnya apa gitu? Oh aku tuh dulu dari jaman tiktok kan ada fans aku namanya SGP gitu. SGP apa? Singkatan namanya gitu, Sigit, Galang, Pian. Oh namanya, kiranya nama fan base. Iya nama fan base-nya. SGP gue liat nama fan base. Sorry, sorry. Oh dulu aku belum punya fan base, sekarang juga gak ada sih. Cuman dulu tuh mereka kayak selalu ngikutin aku. Nah setiap aku ulang tahun pasti dikasih kue. Cuman satu orang ini si SGP itu? Enggak. Kayaknya obsessed deh deh. Enggak, baik dia. SGP itu nama orang? Nama orang digabung-gabung. Oh misalkan kayak tiga orang. SGP, empat orang. Ada si... SGPR. Sigit, Galang, Pian. Rituan. Risky. Risky. Risky abangku. Capsir. Ya tahun lalu dia masih ngasih aku kue gitu. Mereka berempat solid banget nih. Solid. Mereka baru jadi founder, fan base-nya kamu? Enggak. Dulu aku sering banget ngobrol sama mereka. Cuman sekarang udah gak pernah sih tapi tetep dikasih kue. Eh, sombong parah. Enggak, dulu sering main ML bareng soalnya. Cuman sekarang aku udah gak pernah main ML. Karena sibuk. Iya, karena sibuk. Cuman puyengnya kayak gini-gini mulu. Iya, emang. Kali-kali kita satu arah kali ya. Iya, bener. Iya, iya. Kalo misalnya dua-dua duduk sini deh. Enggak, aku kiri. Kalo hate comment. Hate comment. Oh, hate comment. Iya. Karena ini si SGPR nih, itu kan support kamu. Support. Kalo haters kamu. Ada gak? Yang membekas banget di AC yang kayak, Ih kok jahat banget sih. Iya, kok mulut lu. Eh kayak tadi kamu ngomong, Kok ini nih, terus sih orangnya. Cuman kamu katanya kena mental. Siapa namanya, inget gak? Enggak, gak ingat. Maksudnya kamu ingetin, kita lacak IP-nya. Iya. Terus tanpa pengetahuan aku udah diundang gitu ya. Iya, kita sambut. Haters Eca. Kick Andy. Enggak juga. Dia gak haters kamu, dia tau kamu aja enggak. Iya. Dia mungkin temen-temennya Surya Paloh gitu. Oh iya, Surya Paloh. Ayo hate speech, gak mau dijawab nih. Iya, hate speech. Aku udah kalo itu, aku cepet kena mental sih kalo hate. Oh iya. Kayak baca dikit tuh kena mental gitu. Tapi suka bacain ya awalnya ya? Suka bacain. Terus makanya kayak, Contoh yang bikin kamu sakit hati apa tuh komennya? Kayak, Eca pedeh gitu. Enggak. Oh itu nama? Eca. Nama email aku tuh, Eca pedeh. Oh kato. Oke. Oke. Apa ya hate? Ininya paling kayak. Yang kena mental? Soalnya kan aku emang suka ngegombalin orang-orang. Oke. Kalo misalnya kayak itu nanti dikatainnya kayak, Ah Eca nih gampangan banget. Semua cowok digombalin. Tapi kan emang itu kan. Apa? Itu emang buat shooting gitu loh. Oh iya kan gak semuanya harus dengar. Aku gak ketemu kakak kayak, Eh kamu tau gak beda yang sama polisi. Iya kan gak gitu kan. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Jadi kepo juga. Apa tuh? Yaudah deh aku mau nge-rate kakak kegantengan kakak. Oke boleh. Dari 1 sampai 10, 6. Kenapa 6? Kenapa 6? Nambah terus. Ah. Kenci banget. Oke. Ah. Eca. Jangan iri lu. Gini dia dong ke dia. Ke dia. Rate. Masih ada ke... Eke. Apa? Masih ada. Masih ada. Kakak udah itu megangin tap mulu. Iya tap mulu. Jangan pegangin tap mulu. Sekali-kali pegang tangan aku dong. Tidak. Adil kan? Adil kan? Adil. Kalau adul? Komik. Masih ada keinginan untuk nikah. Muda gak Eca? Iya karanya Eca mau nikah muda. Iya mau. Umur berapa? Dulu pengennya 22-23 udah nikah. Oh berarti tahun depan dong nikah? Iya. Udah ada pasangan? Belum. Nah sekarang udah mundur deadline-nya. Oh jadi berapa? Jadi berapa? 25, 26, 27. Kenapa pengen banget nikah muda? Karena kayak happy aja jadi pengangguran gitu. Maksud aja jadi pengangguran. Maksudnya gimana? Aku pengen, aku liat mama papaku happy gitu kan. Emang mama papa pengangguran? Mamaku. Belakang nanya gue. Mamaku ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga bukan pengangguran dong. Itu kekerjaan paling susah di dunia ini. Iya bener. Iya. Kakak ada ya? Kakak umur berapa sekarang? Aku 27. Kakak? Eh gue berapa ya? Tambah 6 aja. 33. 33. 6 33. Kalian mau nikah umur berapa? Aduh gak ada target lagi. Gak ada target? Gak ada? Jadi sedapetnya aja. Soalnya kalau ambisius boleh, tapi kalau targetnya gak sesuai, pasti misalnya nih Ece mau nikahnya umur 25. Kalau udah nyentuh di 25, Ece pasti kayak ngebet siapapun boleh deh. Yang penting mau sama gue. Gitu. Itu jangan ya? Salah dong. Bukan orang yang tepat. Kapan waktu yang tepat tapi orang yang tepat. Aduh gitu. Oke? Kita lanjut lagi ya. Soalnya dia sama kayak kamu waktu itu. Mau nikah muda. Tiga cepet. Dari 23 sampai 33 nih. Bener lagi 43. Iya. Tapi kakak mau pacaran beda agama gak? Enggak. Lagi? Enggak. Lagi. Kamu udah research ya kamu ya? Sendiri lagi. Dibilangin aku kan ngikutin dah dulu. Enggak deh. Nyakitin. Oh nyakitin. Cuman di Jakarta banyak, aku kan Kristen. Iya. Di Jakarta tuh banyak orang Muslim ya gimana ya? Sama kita juga Kristen. Kita juga Kristen. Oh iya? Iya. Nah tuh gimana? Kan banyak orang Muslim. Kayak kita gak memaksa. Carinya di gereja. Bener. Kayak dia. Dia tiba-tiba kusiuk banget. Kok lu sering gereja tiap minggu? Iya. Ceweja lucu-lucu. Banyak cindo-cindo gitu ya? Ah ah. Eca punya temen gak? Tapi cindo gak ke GKI. Kemana tuh? EJPCC. EJPCC NDC. EJPCC. Hah? SDC? NDC. NDC apa? Kik Endy sih. Kik Endy mulu loh. Iya. Anaknya. Iya kebetulan. Endy sih apa ya? Endy sih tuh nih. Eca pernah gak nyari cowok? Kacar di gereja? Iya. Gak pernah. Kenapa? Karena dari dulu aku gak pernah nyari cowok. Cowoknya datang sendiri. Anjay. Kau matah. B A D A Y. Bye. Oke oke. Nah tapi kan sekarang Eca. Eca. Tidak ada tambatan hati. Wih. Kenapa Cak? Bukan kenapa sih lo. Bukan kenapa. Gue mau berijingnya. Yang mana sih? Tipe cowoknya. Gue udah gue taruh HPnya tadi sorry. Ya udah kenapa dulu deh. Kenapa dulu? Kenapa Cak gak mau punya pacar sekarang? Soalnya kalo dari dulu itu aku tuh selalu habis putus pasti langsung punya pacar. Nah kalo sekarang tuh mau berteman dulu aja gitu. Sebanyak banyaknya. Sebanyak banyaknya. Ternyata hidup gak melulu tentang cinta. Wih. Itu namanya karakter development. Berarti yang terakhir nyakitin ya? Lumayan. U A A A A A. Oke. Semakin nyakitin semakin kita berkembang. Iya. Kalo sih pe cowok Eca gimana? Mungkin ada yang kayak tingginya. Tinggi. Lebih tinggi dari aku. Eca sekarang tingginya berapa? 153. 150. 150. 150 berarti 152 gak apa-apa? Lah lebih tinggi dong. Kayak Kakak Ade tuh. Kan lebih tinggi. Ya 160 lah ya. Minimal 160. Gak tau sih. Santai aja bro. Marah banget ya. 160. Marah dia. Ah gue 157 lagi. Saya papaku pendek. Eh hobi banget jatuh-jatuhin HP. Kenapa pada marah cowok-cowok disini? Itu cewe tadi. Ah cewek. Itu cewek ya. Love wins. Love wins. Berarti tinggi, lucu. Lucu. Coba tiga lagi. Tiga lagi. Tipe Eca. Dewasa. Dewasa secara umur atau secara perawakan? Secara pemikiran. Karena akunya childish kan. Jadi aku gak lebih ngertiin gitu. Oke. Muda gak apa-apa. Yang penting pemikirannya dewasa. Bener. Berarti kalau misalnya ada yang mau deketin umur 20 gak apa-apa? Asal? Asal dewasa. Asal dewasa. Cuma aku gak pernah sama yang lebih muda. Tapi mau? Mungkin ya. Mau nyoba lah ya. Kan buat sekarang temenan dulu aja. Iya temenan dulu aja. Eh dua lagi? Dua lagi. Dewasa tadi. Dewasa, lucu, tinggi. Kaya-kaya. Wangi. Oh wangi. 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 Karena cowok bau itu gak banget sih. Makanya. Contohnya gitu ya. Contohnya gitu ya. Lompat ya. Lebih ke butuh dana sih. Kalau wanginya wangi menyan. Jangan. Jangan. Katanya wangi. Jangan lah. Yang gak menyan ya. Jangan menyan dong. Yang wangi minyak lah. Minyak. Minyak apa? Minyak beruang. Minyak beruang. Minyak beruang. Enggak di Makassar tuh udah namanya minyak beruang. Oh oke. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tau. Anak mobil. Enggak gak juga. Ngapain anak mobil. Gapain sih? Ini gue namanya. Gak tau. Gamer. 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 Megan juga. Karen membuat Legend sama SGPR. Iya ya satu lagi. Satu lagi. Dia tau. Kedepannya dia mau ngapain. Ohh. Jadi kalo ditanya kamu ngapain kedepannya udah punya pelan gitu. Yang ini juga sih. Gaksi juga sih. Gak si. Kedepannya kayak sekurit lagi gitu. Maksudnya masa depannya. Masa depannya. Masa depannya. Ya kaya tau kedepannya tuh mau makan. Ya kan gue kalo kayak ke depannya. Iya tuh juga sih. Yang bisa menentukan. Menentukan apa. Menentukan. Prokemananya. Makannya, makannya, gitu. Mengambil alih kepala keluarga. Bener. Yang ngelip. Yang pake celananya. Hah? Yang the man wear the... I'm the man... The push in the boots. Bener, bener. The push in the boots. Bener, bener. Itu apa sih kalo yang in the relationship kayak? The man who can be moved. Iya. What the fuck? What the fuck? The scarry? Bukan. Apa sih? Oh, ada peri bahasa Inggris? Iya, ada. Kalo bahasa Inggrisnya ga tuh udah ga usah. Ya, sorry-sorry deh, maaf. Iya. What am I going to do? The best for me. What am I going to do? Oke. Aku pernah tuh nonton konsernya. The script? Hmm. Oke, kita lagi. Oke, lanjut ya. Soal... Tapi kalo agama ga masalah? Gak. Ini nih. Kontradiksi tuh. Orang tua Eca gimana? Harusnya kalo orangtuaku sih maunya yang seagama. Tapi selama Eca bahagia gapapa. Kayaknya gitu ya. Aku ga pernah nanya lagi. Ih, tanya lah. Tanya lah. Gimana sih? Gimana kita nanya? Kok aku dulu gimana? Ngejalanin dulu apa nanya dulu? Tanya. Boleh ga? Gak boleh. Rules meant to be broken. Ya. Ya. Kita kayak gitu. Oh kayak gitu. Makanya keluar dari rumah kedua. Ngapain nanya kok kayak gitu? Mending ga usah dulu ga sih? Jalanin dulu. Ya kalo aku juga gitu. Kalo dia minta izin aku minta maaf. Oh. Iya. Tapi ga sih orang tua kita. Santai sih. Santai. Kalo ibuku selalu bilang gapapa beda agama. Tapi kalo bisa Kristen. Pindah aja lah gitu. Oh ceweknya suruh pindah? Iya. Kita sekeluarga pindah. Oke. Ini kan tadi soal ngomongin cowok yang kamu suka. Kalo yang kamu ga suka. Ya aku ga suka. Kasal. Red flag. Red flag. Red flag. 5. 5 lagi. 5 lagi. Bau. Jangan ininya deh. Jangan kebalikannya. Jangan kebalikannya yang lain. Jangan bau. Tapi bau juga aku ga bau. Kaki yang 6. Oh juga banyak kan. Banyak banget kaki yang 6. Eh maksudnya jempol. Jempol aja. Jempol aja. Udah kayak hijau. Banyak banget. Apa gak? Yang kamu ga suka cowok. Pendek. Yang suka flexing. 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 As in. Otot. Bukan. Yang kayak naro kunci BMW di meja. Iya. Tapi di banting. Wah. Maaf ya aku ga bisa jemput kamu. Naik Mercy. BMW aja. Iya. Lagi masuk bengkel nih. Kayak gitu. Gak suka satu. Gak suka. Yang kedua. Ngomongnya kasar. Kalo ketemannya kasar gapapa. Tapi aku jangan. Kamu jangan. Oh oke 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 oke. Terus. Ler. Gitu ga suka ya. Oh jangan dong. Jangan. Iya ga punya. Iya bener sih. Iya bener sih. Bener. Iya kasar ya. Terus. Tiga lagi. Apa ya. Aku ini sih. Aku susah ilfil sih orangnya. Oh susah ilfil. Yang tiap hari makannya mie. Hah? Kenapa emang. Kenapa tuh kira-kira. Mungkin. Kalo dia punya warkop kenapa emang. Iya. Ya emang gue ga tau. Kalo hari ini indomie besok spageti besoknya. Ramen. Ramen. Sarimi. Sotokoya. Iya. Iya. Gua minta maaf lagi. Gua kan cuma masukin ide-ide doang. Tapi tau gak. Sarimi isi dua. Tau. Tau. Itu diduainnya sama aku. Tapi boong. Bercanda guys. Iya dua lagi. Dua lagi apa ya. Yang pake baju gombang. Kenapa emangnya. Bagus. Bagus kok. Style. Style. Oversize. Oversize t-shirt. Yang main bolanya pake bola basket. Bener aneh. Itu aneh banget. Boleh ntar lonjong. Lonjong jong. Ayo dua lagi aja. Gua lagi. Yang gini yang gak sabaran. Gak sabaran. Gak sabaran. Om swastiastu. Kenapa dia jadi ngucapin halo. Sama yang satu. Ini apa namanya. Aku suka orang yang lebih inisiatif gitu sih. Yang gak suka kan. Yang gak suka. Jadi jadi enam dong. Jadi yang suka lagi ya. Jadi yang enam. Tadi yang green flag nya enam lagi ya. Oh berarti aku gak suka cowok yang. Apa sih kebalikannya. Kebalikannya. Aku suka cowok anisiatif. Kebalikannya. Kayang. Eh kebalikan kan Kayang. Oh iya bener. Gondrong. Cowok gondrong. Gondrong. Gak apa apa. Emang kenapa. Yang kayak itu. Menurut gue nih ya. Itu gak apa apa. Oh yang ngaplak-ngaplek gitu. Bukan ngaplak. Yang sheda. He he bocah. Dia lagi ngomongin tentang dia sebenernya. Oh iya. Gak suka ya. Gak suka ya. Suka kok. Logat Tangerang gitu deh. Gak apa apa. Sheda bagian bet orang disini kabarin baik. Sekolah gak apa. Wah kola mah madol mulai. Sheda gaji lu kan baik bener. Itu betawi gak sih? Kalo kita di Tangerang. Oh Tangerang. Tangerang kan matahari dua. Sheda. Sheda. Bagian bet bocah di belakangnya. Mutam. Oke tau gak mutam? Muntah. Muka tampol. Mutam. Aduh mainnya gue sama anak ampung sih. Sumpah ya lagi. Ayo satu lagi ya. Satu lagi. Yang gak ngabarin. Oh ribet gue kayak inget mutam. Maksudnya gak ngabarin? Yang gak ngabarin apa? Yang jual mahal gitu loh. Oh yang kemana-mana tiba-tiba aku udah sampe. Lah kok kamu gak kasih kabar? Iya yang kayak gitu. Kamu kan cek kabar aku panasin mobil dulu ya. Aku ganti dari P ke D. Aku gas-gas pelan gitu. Terus aku suka banget teleponan. Aduh. Jadi aku kayak udah chat-an teleponan. Gak suka lagi. Gak suka? Ya kan gak sama kamu. Lebih baik ketemuan. Iya maksudnya kalo dari POV cowok. Lebih sukanya ketemuan. Oh ya kalo lagi gak bisa ketemuan kak. Aku suka banget lah. Marah sampe ngupingku kadang-kadang darah-darah gitu. Aku suka banget. Sleep call gak? Sleep call gak? Ih jangan kan sleep call. Sleep call. Sleep together. Iya. Ngaco. Ngaco. Ini jaksal banget. Iya lu. Kecanda. Kita kan tengah. Iya. Gua cuma sleeping ini kau. Hah? Kumpul kebau. Lebih parah. Kan gak ketau kan jadi gak parah. Ini ketauan? Enggak kayak keboku punya ayo kumpul 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 kumpul. Iya gue kan ini punya petenakan. Oh. Kamu gak suka kalo gak dikabarin? Iya. Atau telat ngabarin? Kalo gak dikabarin gitu. Kalo misalkan dia sibuk dengan hal-hal yang dia lakukan? Ngabarin. Aku ini ya aku bakal sibuk ya udah aku bakal ngertiin kok kayak gitu. Oh. Oh jangan jodoh-jodoh. Kalo ketiduran kamu marah gak? Dulu marah. Tapi udah gak sekarang. Soalnya sekarang kamu yang ketiduran ya? Iya. Karena sekarang aku yang sering ngilang. Oh oke. Misalnya aku kan sibuk gitu kan. Wih santai. Badai but bocah. Aku sibuk. Badai. Oke. Apa tadi namanya? Mutam. 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 Muset dah bocah. Nah gitu. Kayak gitu gak apa-apa ya. Oke oke. Ya semoga dapet jodohnya ya. Tapi kira-kira Eca mau pacaran lagi kapan? Belum tau sih. Ini udah berapa lama single? Hampir setahun ya kak? Iya hampir setahun. Kapan ngeluarin single? Gua apapun yang gak ada single-single aja gua tanyain. Gak sih mau ngeluarin double sih? Double ya? Double-double cheeseburger. Oh enak. Yay. Ayo man lah. Gak ngomong-ngomong loh. Lu ngapain baca terus? Enggak. Apa yang dibaca? Gua bengong. Gua juga lagi bongong lagi. Lagi bengong. Tapi ya Ca ya. Ca. Kira-kira kalo misalnya. Misalnya. Enggak di entertainment. Sekarang ngapain? Jumain HP. Aku juga lagi baca. Oh iya. Nyari-nyari aja. Cita-citanya apa? Kalo gak di entertainment. Kan misalnya udah. Apakah masih lanjutin kuliahnya? Atau punya cita-cita lain? Hah? 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 Apa? Kalo gak di entertainment. Sorry aku bengong. Masih melanjutkan kuliahnya. Atau? Atau punya cita-cita lain. Hah lagi. Mutam amat. Hah lagi. Set buduk-buduk. Buduk-buduk. Tadi kalian bengong jadi aku juga pengen bengong. Terus aku bengong jadi aku gak denger kalian ngomong apa. Engga soalnya bengongnya kayak ini siapa yang mau ambil. Siapa. Ya aku kan gak mau ketinggalan. Sorry. Gak mau ketinggalan apa? Ketinggalan bengong. Pada bengong dulu kayaknya tanya gue telat. Segitu. Mau jawab apa mau? Aku apa sih kalo gak di entertainment. Maunya ngapain? Apakah masih kuliah? Atau mau punya cita-cita lain? Gak ada aku ngapain cita-cita. Jadi mungkin kuliah lagi ya? Iya kalo abis lulus kuliah? Bantu papa. Bantu papa apa? Bantu papa apa? Kerjanya papa. Papa kerja apa? Ada. Wira swasta dia. Papa swasta. Kamu kuliahnya? Eh, Wira swasta apa Wira usaha sih yang mana? Tergantung. Sama aja. Oke. Wira pokoknya. Tapi kamu ambilnya apa? Bisnis dari dulu. Oh bisnis. Oh berarti emang cocok. Di Malaysia ambil bisnis aja. Waktu di Ciputra ambil IBM. International Business Management. Oh oke. Berarti cita-citanya emang gak ada sama sekali? Enggak. Jadi kasir sih dulu. Hah? Ini ya? Iya titip sih dia. Seru banget. Emang gak panikan? Kenapa? Waduh ininya abis nih. Ininya. Oh rollnya ya? Atasnya. Panggil satam aja. Kenapa satam? Ya mas tolong. Harusnya siapa? Terus sama emang dateng. Kan mbak kasirnya. Iya panggil atasannya dong. Iya. Atau kayak temennya. Temennya. Supervisernya dong. Iya berarti panggil temennya mbak. Tolong tolong gitu. It's okay. It's okay apa sih? Ini siapa yang ngomong it's okay nih? Supervisernya. Gak kamu. Baik bang. It's okay relax. Karena bukan salah aku. Kan rollnya habis. Tapi kan harusnya kamu. Ya kan itu job desk kamu. Iya. Oh udah mau habis nih siapin. Ya udah. Aku it's okay si bosnya. It's okay. Sabar-sabar. Oh. Iya kan kamu dimarahin. Mas-mas yang lagi beli rokok itu marah. It's okay mas sabar. It's okay. Oh iya iya. Kamu kasih hadiah apa enggak? Ini ada permen deh karena udah lama. Iya aku beliin deh. Rokoknya aku bayarin aja lah. Ini jadi gatisan apa gimana ya? Iya lu kapan kayanya Ca? Loh kan rollnya cuma sekali doang kayak ini. Nanti setelah hari aku gak bakal terlihat lagi. Dan aku taro roll banyak. Oh iya. Oh iya. Learn from the mistakes. Yay. Oke. Waduh. Waduh udah setengah jam ya? Udah jam segini nih. Eca dulu katanya jadi BA. Masih. Masih jadi BA e-sport. E-sport apa ya? Aura namanya. Oh yang cewe-cewe semua ya? Eh enggak. Enggak. Ini ada BA-nya. Cewe-cewe semua. Kenapa kira-kira e-sport itu ngambil BA cewe? Kenapa gak BA cowok? Ada kok yang cowok? Apa? Eve Voss ya kalau gak salah. Aku gak tau sih. Oh ada ya? Ada ada. Cuma gak tau ya kenapa cewe ya? Lebih menarik kali gue. Menjual. Dari BA e-sport lalu jadi co-host. Co-host? Co-host. Dan main sketsa. Sketsa. Sekalian goalsnya lagi pengen fokus apa aja? Sekarang menjalani yang dijalankan. Eh aku mau bikin lagu ah. Bikin lagu? Lagu? Bahasa Inggris atau bahasa Indo? Bahasa Indo. Indo. Tentang apa lagunya? Tentang apa konsepnya? Kemarin tuh sama aku tuh pernah sepro... Bukan seprojek sih. Aku pernah jadi MC di Makassar kan. Terus ketemu sama Aldi Taher. Oke. Terus dia bikinin lagu. Dia bilang mau gak Ca? Kita duet. Terus kamu pukulin? Kenapa? Gak tau, siapa tau. Gue sih kalau deket dia kayak auranya pengen berantem gitu. Judulnya Keteku Acem. Eh, eh, eh. Kenapa kok Keteku Acem? Menang ini sih menurut gue Ami Award sih. The Worst Song Ever kali ya. Menang sih. Itu idenya kalian berdua? Enggak, dia aja yang... Oh iya, iya. Ternyata Mookie. Valid, valid. Dia aja yang sendiri. Eca gak mungkin omikin lagunya gitu? Enggak. Tapi aku ngajakin kan, Kak ayo kita konten deh. Aku lagi rajin Youtube-an nih sekarang gitu. Enggak, ngapain. Mending kita main film aja. Siksa kubur gitu. Kan dia baru bikin film horror gitu kan. Enaknya jadi orang delusional tuh ya. Apa aja bisa. Gue juga ah. Tapi Eca mau itu main filmnya? Enggak. Enggak ya? Bikin lagunya? Eee... Mikir dulu. Enggak. Enggak-enggak belum ini. Demokontrak ya? Demokontrak ya? Demokontrak sekali ya mikir dulu. Gini mikir dulu. Maksud-maksudnya, ih siapa yang mau. Menurut lo lagu Ketek Kacem hitsnya. Enggak lucu kan? Lagunya it's okay. Lucu-lucu. It's okay. Katanya orang kamu tuh udah terkenal kalo dibikinin lagu sama Aldi Taher. Kan kemarin Pak Aldi baru bikinin lagu buat Mayor Teddy. Wah maksudnya sih? Iya. Dia bikin lagu Mayor Teddy kayak gimana? Enggak tau lagi buka di TikTok deh. Enggak. Nanti aja ya. Nanti aja ya. Kalo denger itu maghrib. Betul sekali. Tapi itu dia. Betul sekali itu apa? Tapi itu dia dorasi yang kita punya. Oh udah. Udah. Udah terimakasih juga Eca sudah meluangkan waktunya. Eh nama Eca aslinya siapa sih? Elsa. Oh Elsa. Elsa doang. Elsa Novi Bani Japa Sal. Oh panjang ya? Oke. Eca terimakasih. Terimakasih Eca. Sukses terus. Misalnya kalo namanya gampang. Iya. Misalkan Elsa. Elsa Japa Sal biasanya. Elsa Japa Sal tuh. Elsa Japa Sal. Kakakku namanya Kevin Julio. Hah? Kevin Julio Bani Japa Sal. Gitu yang artis itu Kevin Julio. Enggak. Oh? Inspirasinya dari situ? Enggak. Karena aku nama Novi tuh karena aku lahir November. Kalo dia tuh karena Juli. Juli. Oh. Aku juga lahir Oktober namaku Octopus. September siapa? Septo. Septian. Septian. Septian Ember dia. Ya oke. Terimakasih Eca udah mulangan waktunya. Kalo lahir September? Iya. Tanggal? Tiga. Iya. Kenapa emang? Enggak. Maka dua tiga. Aku kira kayak sama gitu. Emang kalo sama kenapa? Iya. Kamu lahir kapan? Empat belas. Apa? November. Kan baru saja bilang. Emang gitu udah nanya? Kan tadi Novi. Iya. Kan gue naik tanggal lah. Berarti Scorpio. Entah bocah. Sheh. Bagian banget orang. Scorpio. Oh Scorpio. Oh Scorpio. Oke Enca tiga kali dulu. Kenapa? Kalo Scorpio kenapa? Semoga kalian... Enca bisa gini gak nih? Enca bisa gini gak? Bisa gini gak? Selamat cewek Scorpio. Terima kasih semuanya. Thank you banget. Sampai ketemu di Vini Harta Juta. Thank you Enca. Thank you Enca. Hai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus nonton juga video Volix lainnya.